Oke semuanya gemas bro ya kembali lagi kita di Fajar Delhi dan kali ini bedah purto lagi kita habisin tiga kali bedah purto ya kita habisin mungkin saya upload hari ini dan besok hari Minggu nah am ini yang terakhir kayaknya di sini telkom PT BA antam dan kakagi nah kita akan lihat potensi dari Samsung bluechip ini nah yang pertama adalah telekom nah telekomnya udah minus 6 persen guys Wow mantap ya oke jangan salah mas bro ya mungkin bagi temen-temen Wow beli saham yang fundamental bagus tuh aman pasti cuan yes masih cuan bener asal fundamental bagus kayak telekom ini beli dimanapun pasti cuan mas bro beli di harga 4800 pun saya yakin cuan bisa cuan asal mau nunggu ya setahun dua tahun tiga tahun asal waktunya enggak ditentukan nah tapi ya enggak papa beli aja sih sebenarnya buat DCA seperti itu bagus telekom tiap bulan cicil tiap bulan tidak usah nggak usah ngelihatin harganya berapa tiap bulan beli satu lot ya bulan beli satu lot udah gitu aja merem aja harganya berapa beli harusnya cuan mas bro harusnya ditunggu 5-10 tahun lagi sih harusnya cuan ya kalau DCA telkom tapi kan kita ngomongnya secepat mungkin cuannya enggak wak nunggu bertahun-tahun seperti itu nah kalau beli di harga tuh 4700 ya salah gitu loh hahaha ya bener ya paling tepat telekom yang beli dimana di 3000-an lah disini biar cuannya cepat Nah kita lihat di sini telekomnya jebol 5200 kes masuk harus berhati-hati telekom ini tembus M200 dan juga saya dapat informasi bahwa am manajer investasi itu udah mulai taking profit telekom merealisasikan keuntungan telekom udah dari sini mas bro udah mulai realisasi udah dari sini nah telekom ini dipegang banyak MI kita lihat ya akan coba intip di sini salah satu reksadana yang terkenal di Indonesia nih ngerekam masih rekam ya nah disini am tak lihatin ya satu-satu ya kita lihat yang pertama ini gini semesta dana maksima kita lihat dia punya portfolio apa aja ya tahun 2022 disini kita lihat di sini nih guys nah tahun 2002 April ya kita lihat di sini Adaro blablabla ini yang dipunyai ada harum juga harum masih di Minati MI dan disini udah nggak ada telekom kemarin ada telekomnya nih guys ada telekomnya tadi telekom beneran udah udah pada dijual guys ya nih nggak udah nggak punya telekom lagi kita lihat yang kedua nih yang kedua kita lihat eh telekom mbak deposito-deposito gak ada telekom ya guys ini cuman ada Bang Sinar Mas Duta Pertiwi dan di deposito nih guys Dede Piridam Pharma tidak di sini biasanya dulu yang sewaktu saya buka di tahun lalu itu hampir semua reksadana itu punya telekom guys nah disini nggak ada cuman ada Akra ada Bang B Bang Mandiri terus ada Indofood ICBP ICBP Indi PTBA linknet ya in linknet tlnk link link ya ada pegas nggak ada guys telekomnya udah pada dijual nih kemarin yang saya cek itu yang saya ingat tahun lalu itu hampir semua reksadana ini punya telko Sorry punya telkom guys sekarang udah mulai dijual beneran nih udah pada mulai dijual hati-hati guys tunggu rontoknya aja dulu dan pasti memang bener pasti masuk lagi ya pasti mereka itu akan masuk lagi pasti tapi nunggu di bawah aja deh jangan ngelawan market ya jangan ngelawan makanan kalau udah ngomong reksadana duitnya pasti ratusan milion sampai triliun jangan dilawan tunggu aja sampai nanti agak di bawah kalau menurut saya sih nunggu telekom CD 4000 eh 3900 lah kita lihat ya telekom dari tahun lalu sebentar kita lihatin nah ini reksadana ngambil dari tahun lalu biasanya nih mungkin agak panjang bahas telekom karena banyak banget temen yang sangkut maybe Oke disini kita lihat nah ya kan Mas boleh disini biasanya reksadana tuh juga pakai asing kok nah Mas boleh tadi sini AVG nya guys top bayarnya itu di 39 38 39 bahkan ada 37 38 ada yang empat ribuan ya tapi yang menurut saya titik benar-benar disini mas tuh 3900 guys nah jadi kalau saya nih jadi kalau saya nih ya punya duit ya dan pengen beli telekom minimal banget saya entry di 3900 tuh minimal banget titik tertinggi saya entry telekom di 3900 titik tertingginya syukur-syukur dikasih lebih bawah lagi nah Mas harus hati-hati aja no telkom yang bagi yang belum masuk jangan masuk dulu guys tunggu di sekitar 3900-an itu aja masih AVG nya masih sama sama mereka kalau bisa sih lebih murah lagi ya lebih murah lagi dan ini tunggu aja WNS cuan sih untuk telekom tinggal nanti waktunya averaging down aja yang tepat jangan sampai pas itu masih dibeli eh pas beli masih turun lagi kan rugi ya ya di sekitar 38-39 lah diantara itu kalau mau averaging kalau disitu mantul sih oke bisa dibeli kanan nih sekarang juga habis bagi David bentuk gap dan dalam waktu singkat saya yakin akan ketutup gapnya tapi ya ditunggu dulu sampai turun kes ya mungkin bisa dicoba kalau mau telekom di sekitar 3840 sampai 39 lah bagi teman-teman yang belum punya Oke tuh selanjutnya antam guys nah antam juga sama prospeknya menurut saya sih bagus cuman sekarang juga lagi dijual ya dan ini jebol ema 200 sama kayak telkom nah untuk support terdekat antam ada di harga 2200-2220 guys di garis warna hijau ini yang udah saya buat ini ya di sini tar support terdekat antam kalau misalnya di harga ini jebol ya kemungkinan bisa balik ke 1900-an lagi guys sini ya nah ini karena jebol dah di sini guys nah oke jadi menurut saya untuk antam WNS dulu bagi teman bagi teman ini yang udah masuk sih ya nggak apa-apa hold aja nanti average down aja kalau misalnya di dua-dua ini kuat Mas Bro bisa beli untuk antam kalau misalnya ini masih tembus ya ambil aja di sekitar 1900-an ya tadi sini untuk antam jebol soalnya guys untuk antam ya Nah fundamental sih oke ya jadi profitnya antam tuh gede kayak harum guys harum tadi kan gede profitnya kita lihat ya untuk harum di part sebelumnya ya Nah kita lihat dari sini autonya guys Nah lihat aja ya quarter 1-2-2-2-1-600 miliar sekarang 14 1,4 T artinya naiknya double ya harga nikelnya guys ini dari nikel ini guys harum juga sama tadi ya berlipat-lipat Q1 nya tapi sahamnya turun ya sabar aja gitu saat pendapatannya naik tapi sahamnya turun santai Mas Bro harusnya dia akan balik lagi ke atas kita lihat di sini saya curganya antam juga lagi dijual MI MI juga antam juga banyak banget di koleksi oleh manajer investasi Nah kalau kita lihat di sini untuk antam ini asingnya banyak banget di 24 kok Nah 24 24 jadi masih aman Mas Bro tunggu aja nanti averaging down di dua-dua kalau kuat kalau udah set way di sini beli kalau misalnya ini besok masih merah dalam lagi ya tunggu di sekitar 1900-an lah nah di situ ambil banyak-banyak deh untuk si antam berani jangan sampai beli di harga 3000 berani 2900 berani tapi beli di 1900 enggak berani konyol namanya Oke kita lihat yang saudara kakak Gi terlihat aman masih bisa di hold banget untuk antam dan di sini kakak Gi nah mungkin tunggu aja di 500-500-510 untuk KGI kita lihat ARP Wah gila air PGS sebenarnya sih kakak Gi bagus ya profitnya juga tebal ya mantep nih mas bro ini ini batu bara guys ya qualmining batu bara dan di sini batu bara versi kecil ya versi yang kecil gede kan BTBA guys nah disini equity nya juga naik fundamental lagi bagus banget sebenarnya kakak Gi cuman memang dia udah naik rally tinggi dan sekarang koreksi ya teman-teman yang di sini udah mulai taking profit nah target penurunannya kalau menurut saya di harga 500-510 guys garis warna hijau ini kalau ketahan besok di situ beli aja lagi beli aja lagi ya averaging down di sekitar itu aja untuk kakak Gi dan menurut saya masih aman karena profitnya masih oke dan harga batu bara juga masih di atas jadi masih oke banget harusnya sih mantul ya di harga 500 untuk kakak Gi ya mungkin itu juga masih dari kita jangan lupa untuk like dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya guys